Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita di channel Patonrojenet.tv Bersama saya Iwan Patonrojenet.tv Jadi saya akan membuat konten video ini Tentang menyederhanakan bentuk aljabar Jadi ini dari pertanyaan beberapa teman guru dulu Guru SD ada beberapa orang Kalau ketemu bagaimana sih mencari penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat Katanya sulit sekali memfaktorkan Saya jawab memang kalau memfaktorkan itu harus dimulai dulu dari Mengalihkan bentuk aljabar dulu Itu dasarnya jadi nanti kita bisa bolak-balik lagi Ketika kita sudah paham dengan menyederhanakan bentuk aljabar Insya Allah memfaktorkan itu akan mudah Sehingga impunan penyelesaian untuk persamaan kuadrat juga akan mudah Jadi aljabar ini sangat luas kita gunakan Di dalam kehidupan kita Untuk khususnya untuk belajar matematika Tapi dalam hitungan-hitungan cepat juga itu Lebih banyak memakai konsep aljabar Kenapa orang-orang dulu itu sangat-sangat Kagum dengan aljabar itu sendiri Dia bisa kita pakai untuk beberapa macam hal Nah oke Pemirsa kita akan Memperhatikan bersama-sama Saya akan memberikan contoh Dan saya akan selesaikan Supaya semoga materi ini bisa membantu teman-teman Atau anak-anak yang mau belajar tentang Persamaan kuadrat Dan ini adalah dasar-dasarnya Kalau tidak paham ini otomatis akan bermasalah Dengan pemfaktoran nanti Terus untuk mencari penimpunan penyelesaiannya Kemudian menggambar grafiknya Sebenarnya matematika itu mudah sekali Kita mulai dengan bentuk Menyederhanakan bentuk aljabar Jadi tolong diperhatikan Kembali ya Jangan lupa like, share, and subscribe Terus ada pertanyaan silahkan Misalnya ada pertanyaan Materi yang ingin ditanyakan boleh Kita mulai Nah misalnya Kurangkanlah 5A Dikurang 8B Dari 3A Ditambah 7B Jadi ingat ya Kalau dikurangkan berarti Yang ini Dikurang bentuk ini 3A Ditambah 7B Itu Suku yang dikurang Jadi dikurangkan berapa? Kurang 5A Min 8B Ya Ingat Perhatikan Sekarang Ini kita langsung buka saja Kurangnya 3A Ditambah 7B Di sini tidak ada yang mengatakan kali ya Jadi ini Min ini Sebenarnya ada 1 di depannya Ini dikalikan masuk Dengan hukum Distribusi Jadi min 1 Kali 5A Jadinya min 5A Min 1 Dikali Min 8B Jadinya plus Ya Kemudian dari sini Kita Kumpulkan yang sejenis Kalau belum paham Ini sejenis dengan yang ini Ya Jadi 3A kita kumpulkan dengan Min 5A Kemudian plus 7B Ditambah 8B Ya Kemudian 3A Kurang 5A Berarti Min 2A 7B Ditambah 8B Sama dengan 15B Begitu ya Jadi kelompokkan yang sejenis Baru kita Operasikan Menurut sesuai Dibilangan Bulat Ya Sekarang nomor 2 Kurangkanlah Minus 3X Dikali Jadi ini Kali ya 2X Kurang 5Y Dari 4X Dikali 3X Kurang 2Y Berarti Ini adalah Yang dikurang Ya Jadi pengurangnya Yang mana Yang di depan ini Jadi kita tulis dulu Yang Ya Kita tulis dulu 4X Dikali 3X Ya Dikurang Dikurang 2Y Kemudian dikurang Yang ini Ya Jadi ingat Dikurang Ya Min 3X Dikali 2X Dikurang 5Y Ingat Disini ada 2 kurung ya Jadi kalau kita buka 2 kurung Tutupnya 2 kurung Nah Bentuk ini Kita kalikan Menurut Menurut Hukum Distribusi Jadi Masing-masing Kita kalikan Ini Kali ini Jadi 12X Kuadrat Ya Ini Dengan Ini Menjadi Min 8X 5Y Ya Ya Kemudian Yang ini Kurangnya Kita tetapkan Kita tetapkan aja Kurangnya Di luar Kita kalikan dulu Yang di dalam Menurut Hukum distribusi Min 3X Dikali 2X Berarti menjadi Min 6X Kuadrat Ya Kemudian Min 3X Dikali Min 5Y Berarti Menjadi Plus 15X Y Ya Nah Kemudian Ini kali Ini kan ada Semuanya 1 Min 1 Kali Min 6X Menjadi Plus 6X Kuadrat Ya Kemudian Min 1 Dikali 15 Berarti Menjadi Min 15X Y Sekarang Setelah seperti itu Baru kita cari yang sejenis Ya Ini sejenis dengan ini Menjadi 18X Kuadrat Ini sejenis dengan ini Min 8 Min 15 Berarti Minnya bertambah banyak Berarti Min 23X Y Jadi Ini kita belajar tentang Dasar-dasarnya Operasi Bilangan Bilangan Aljabar Ya Operasi Bentuk Aljabar Ya Coba Diperhatikan Kembali Nomor 3 Ya Jadi Sederhanakanlah Bagian A Jadi ini Bagian A Ya Bagian A Bukan Min A Kurang 2 Min 2A Dikali 3A Ditambah B Dikurang 3 Ini kalau ada Seperti ini Tetap Hukum Distribusi Ya Jadi Cuman kita 3 kali Mengali Jadi Ini Kesini Kemudian Ini Kesini Kemudian Ini Kesini Ya Jadi Min Saya jabarkan Aja Supaya Anda Bingung 2A Kemudian Kemudian Dikali 3A Jadi Dalam Matematika Tanda Kurung Itu Adalah Perkalian Kemudian Min 2A Dikali B Min 2A Dikali B Kemudian Min 2A Dikali Min 3 Sekarang Kita kalikan Min 2A Kali 3A Min 6A Quadrat Ya Kemudian Min 2A Kali B Menjadi Min 2 A B Oke Kemudian Ini Min Kali Min Menjadi Plus 6 A Apakah Masih Bisa Disederhanakan Atau Bisa Dijumlahkan Tidak Bisa Kenapa Karena Ini Variable Ya A Pangkat 2 Ini Variable AB Ini Variable A Tidak Ada Yang Sama Jadi Tidak Bisa Kita Jumlahkan Bentuknya Seperti Itu Saja Nomor 3B Jadi Bagaimana Kalau Bentuknya Seperti Ini Jadi 2M Dikali M Kuadrat Kurang 3M N Kurang 4N Kuadrat Ya Jadi Kita Kalikan Satu-satu Saya Tidak Usah Jabarkan Lagi Langsung Aja Ini Kali Ini 2M Pangkat 3 Kemudian 6 M Kuadrat Jadi Jadi M Kuadrat N N Pangkat 1 Kemudian 2M Kali Min 4N Kuadrat Berarti Koefisiennya 2 Kali Min 4 Min 8 Kemudian M Baru N Pangkat 2 Apakah Bisa Dijumlahkan Tidak Ada yang Bisa Karena Tidak Sejenis M Pangkat 3 M Pangkat 2N Kemudian M N Pangkat 2 Itu Tidak Ada yang Sejenis Nomor 4 Sejabarkan Dan Sederhanakan Jadi Ini Perkalian Suku Ingat Perkalian Suku Suku Ini Dikali Suku Ini Sekarang Yang Pertama Kita Ambil Dulu Ininya Jadi X Dikali Kemudian Dikali Yang Ini Jadi X Dikali X Kurang 5 Setelah Itu Setelah Ini Sudah Selesai Maka Kita Ambil Yang Ini Jadi Plus 3 Dikali Yang Ini Lagi X Kurang 5 Tolong Perhatikan Baik Yang Ini Nanti Menjadi Dasar Dari Memfaktorkan Persamaan Kuadrat Dan Pertidaksamaan Kuadrat Setelah Itu Kita Kalikan Dengan Hukum Distribusi Jadinya X X X Kuadrat X Kali Min 5 Min 5 X Kemudian 3 Kali X 3 X 3 Kali Min 5 Min 15 Kita Cari Yang Sejenis Yang Mana Ada Ini Dengan Ini Sejenis Jadi X Kuadrat Kemudian Ini Bisa Dijumlahkan Menjadi Min 2 X Tandanya Perhatikan Baik Baik X Kuadrat Kurang 2 X Kurang 5 Plus Sebenarnya Kalau Mau Cepat Bisa Kalau Sudah Paham Dengan Rumus Ini Bisa Langsung X X X Kuadrat Kemudian 3 3 Ditambah Min 5 Hasilnya Min 2 X Kemudian 3 Kali Min 5 Min 15 Itu Cara Cepatnya Kalau Mau Tapi Harus Paham Dulu Dari Mana Jabarkannya Nomor 4B Jadi Perkalian Suku Jadi Sama Dengan Tadi Cuman Koefisiennya Sini Beda Jadi 2 X Jadi Kita Ambil Ini Dulu Dikali Yang Ini Dikali X Kurang 7 Kemudian Kita Ibaratnya Tutup Ini Jadi Ambil Min 3 Min 3 Kali X Kurang 7 Kembali Baru Setelah Seperti Ini Terbuka Kita Kali Hukum Distribusi 2 X Kuadrat Dikurang 14 Kemudian Ini Kali Ini Min 3 X Ini Sorry Ini X Kemudian Ini Min 3 Kemudian Ditambah 21 Cara Menjadi 2 X Kuadrat Kemudian Min 14 Min 3 Berarti Min 17 X Ditambah 21 Nah Mudah Sekali Kalian Bentuk Seperti Ini Sama Jadi Ini Perkalian 2 Suku 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 Ini Dikali Ini Tetap Kita Ibaratnya Tutup Ini Dulu Jadi Ambil 5P Dulu Kali Kesebelah Sini Jadi 5P Dikali 3P Kuadrat Ditambah 8P Kuadrat Ki Ya Kemudian Dikurang 3 Ki Kuadrat Nah Ya Kemudian Kita Kurangkan Kurang Ini saya lanjut Aja di bawah Jadi ini lagi Ya Min 4K Ya Min 4K Dikali 3P Kuadrat Jadi Dikalikan Ini kembali Ya Tambah 8P Pangkat 2K Dikurang 3 Ki Kuadrat Ya Sekarang Kalikan Satu-satu Menurut Hukum Distribusi 5P Kali 3P Pangkat 2 Berarti Menjadi 15 P Pangkat 3 Ya Kemudian 5P Dikali 8P Kuadrat Ki 5 Kali 8 40 Ya Kemudian P Kali P Pangkat 3 Ya Jadi ini P Kali P Pangkat 2 Kemudian Ki Nggak Ada Dikali Langsung Kemudian 15 Jadi ini Kali Ini Kali Ini Lagi Ya Jadi kurungnya Hilang Sudah Ya Nah Jadi ini 15 15 P Ki Pangkat 2 Ya Kemudian Kurang Ya Sebenarnya Ini ada Kurung Di sini Bagus Jadi Kita Nggak Salah Ya Jadi kurangnya Ini Masih Ada Kemudian Ini Kita Kerjakan Satu-satu Min 12 P Pangkat 2 Ki Jadi Upayakan Penulisan Itu Perkalian Variable Menurut Abjad Jadi P dulu Kita tulis Baru Ki Kemudian Kurang 32 P Pangkat 2 Ki Pangkat 2 Ingat ya Sini P Pangkat 2 Ki Kali Ki Ya Kemudian Min 4 Kali 3 Berarti Plus 12 Ki Pangkat 3 Oke Sekarang Jawabannya Berapa Belum Kita Keluarkan Dulu Kalikan Dulu Masuk Ini Jadi 15 P Pangkat 3 Ditambah 40 P Pangkat 3 Ki Dikurang 15 P Ki Pangkat 2 Nah Kita kalikan Ya Kita kalikan Ya Jadi Sudah Kita kali Ini Min Kali Min 12 P Ki Berarti Menjadi Plus Plus 12 P Pangkat 2 Ki Kemudian Min Kali Min Ini Menjadi Plus Lagi Plus 32 P Pangkat 2 Ki Pangkat 2 Nah Lanjut Lagi Min Kali 12 Ki Berarti Ditambah Eh Sorry Dikurang Ya Dikurang 12 Ki Pangkat 3 Ya Ingat Jadi Dia Dikurang 12 Ki Pangkat 3 Nah Sekarang Kita cari Sejenisnya Ada Enggak Yang Sejenis Ya P Pangkat 3 Ada Enggak Yang Samanya Enggak Ada 40 P Pangkat 3 Ki Ada Enggak Sejenisnya Tidak Ada Min 15 P Ki Pangkat 2 Tidak Ada 12 P Pangkat 2 Ki Tidak Ada 32 P Pangkat 2 Ki Pangkat 2 Tidak Ada Min 12 Ki Pangkat 3 Tidak Ada Jadi jawabannya Seperti ini Panjang Seperti ini Jadi itulah Seninnya Matematika Bentuk Seperti ini Bentuk Kuadrat Jadi ingat Rumusnya Saya berikan Rumus umumnya Lagi Kalau ada Bentuk Seperti ini Kita tuliskan Biasakan Ditulis Supaya Dihafal Nanti A Pangkat 2 Ditambah 2 AB Ditambah B Pangkat 2 Kalau mau Dijabarkan Juga Boleh Tidak Dijabarkan Dengan Memakai Rumus Ini Boleh Sekarang Kita memakai Langsung Rumus Ini Sekarang Yang A nya Adalah X Langsung Kita X Kuadrat Ditambah 2 Kali X Karena ini 2 AB Berarti Kemudian Kali 5 Ditambah 5 Pangkat 2 Jawabannya X Kuadrat Ditambah 2 kali 5 2 kali X Kali 5 10 X Ditambah 25 Jadi Kalau dia Berkuadrat Begitu Langsung Kita gunakan Rumus Boleh Bagaimana Dengan Soal Ini Sama Prinsipnya Sama Ini A nya Ini B nya Jadi 2 X Kuadrat Dikurang Kalau Sini Kurang Ingat Rumusnya Kemarin Perkalian Bentuk Aljabar Episode 30 Kalau Tidak Salah Itu Kemudian 2 kali 2X Dikali 7 Ditambah 7 Pangkat 2 Ya Jadi Disininya Min Disini Tetap Positif Kemudian 2X Kali 2X 4X Kuadrat Kurang 2 kali 2 kali 7 Berarti 28X Ditambah 7 Ditambah 49 Ya Ditambah 49 49 Oke Ini 4 Ya Bagaimana Kalau Seperti Bentuk Bagian D Nah Bagian D Kayak Tadi Kita Kali 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 Juga Boleh Tapi Ada Rumus Umumnya Ini Selisih 2 Kuadrat Nah Rumus Umumnya Selisih 2 Kuadrat A Ditambah B Dikali A Kurang B Itu Sama Dengan A Kuadrat Kurang B Kuadrat Mau Dijabarkan Juga Boleh Mau Pakai Rumus Ini Juga Boleh Kita Pakai Rumus Ini A Karena Ini X Tambah 3 X Kurang 3 Sama A Kurang B A Kurang B Kalau Tidak Sama Tidak Boleh Pakai Rumus Ini Langsung Kita Pakai Rumus Ini X Kuadrat Dikurang 3 Pangkat 2 Berarti Sama Dengan X Kuadrat Dikurang 9 Ya Itu Jawabannya Bagaimana Seperti Ini Nah Ini Kembali Kepada 2 Pengkuadratan Ingat Rumus Kalau A Kurang B Kuadrat Maka Dia Menjadi A Kuadrat Dikurang 2 AB Ditambah B Kuadrat Ya Kembali Kesini Dia Berarti Kita X Kuadrat Dikurang 2 Kali X Ya Lihat Udah Kan Oke Soal Nomor 6 Ini Sama Saja Dengan Nomor 5 Cuman Sengaja Saya Ulang Ulang Supaya Paham Ini Adalah 2 Pengkuadratan Penting Pakai Rumus Yang Tadi Kita Langsung Berarti 2X Kuadrat Dikurang 2 Kali 2X Jadi 2 Dikali 1 Kemudian Ditambah 1 1 Kuadrat Jadi 4X Kuadrat Kemudian Ini 2 Kali 2X Kali 1 Menjadi Min 4X Ditambah 1 Jadi Hasilnya Seperti itu Kalau kita Menjabarkan Kemudian Ini Adalah P Kuadrat Ditambah 2P Ki Ditambah Ki Kuadrat Ya Itu aja Nggak ada yang sejenis Masalahnya Sekarang ini Berarti dia Angkanya 3 nya Dipangkat 2 Dikurang 2 Kali 3 Dikali 2 Ki Ditambah 2 Ki Kuadrat Hasilnya 9 Kurang 2 Kali 3 Kali 2 12 Ki Ditambah Ki 4 Ki Kuadrat Ya Kemudian Yang nomor Bagian D Bagian D nya Ini A nya Ini B nya Ya Jadi Tetap Kita gunakan 2P Pangkat 2 Ditambah 2 Kali 2P Dikali 3 Ki Ditambah 3 Ki Kuadrat Ini menjadi 4P Kuadrat Ini menjadi 12 P Ki Ya Tambah 9 Ki Pangkat 2 Oke Nah bagaimana Dengan Nomor E Ini saya Sengaja Buatkan Ada unsur Pecahannya Ya Jadi Pertama Adalah Tetap Persamaan 2 Pengkondratan Penting Saja 1 1 2 2 Pangkat 2 Dikurang 2 Kali 1 2 X Dikali 3Y Ditambah 3Y Pangkat 2 Ya Seperti itu ya Kita lanjutkan Jadi 1 per 2 X Kali 1 per 2 1 per 2 1 per 4 Ya X Kuadrat 2 Kali 2 Ini Habis Ya Kita Tembak Tinggal Min 3 XY Ditambah 9 Y Kuadrat Ya Semoga video ini Bisa membantu Dan bermanfaat Bagi siapa saja Ingin belajar Menjabarkan Perkalian Suku Bentuk Aljabar 3 7 6 9 9 10 15 16